Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan Terkait applied econometrics Dengan suburb dummy variable Atau dalam menangkut tip variable boneka Maksud boneka itu seperti apa sih Kita akan bahas lebih lanjut Ini merupakan gambaran umum ya Dari dummy variables Mulai dari the nature of qualitative information The use of dummy variable And then special case of dummy variable Dummy variable with multiple categories And last but not least Test for structural stability Oke kita mulai dari learning objektifnya Jadi untuk apa sebenarnya sih dummy variable ini Yang pertama adalah understand the various forms of possible misspecification in the CLRN CLRN atau Classical Linear Recreation Model Kita tahu bahwa terkadang possible juga ya untuk melihat misspecification Ada beberapa informasi yang terkadang dalam suatu modeling Yang artinya ada miss dan non-ness Dan sarang dan tidak bersarang Itu yang perlu kita apa ya Kita cek bagaimana jika measure errornya Misspecification testnya Karena memang bicara econometrics dan modeling itu juga tidak bisa terlepas Jadi adanya kesalahan-kesalahan data Nah dan juga ada beberapa informasi Jadi dikatakan salah itu bukan berarti datanya rusak atau tidak Bukan hanya itu Tapi ada beberapa informasi yang seharusnya tercapture atau tertangkap Tapi data itu tidak tertangkap Yang akhirnya menghasilkan beberapa data yang bisa dikatakan belum sempurna Nah disinilah peran dari dummy variable itu sendiri Kita langsung mulai saja Jadi terkadang gitu ya We cannot obtain a set of numerical values for all the variables we want to use in a model Jadi terkadang itu kita, ya tadi, kita tidak bisa mengcapture Kita tidak bisa menangkap nilai secara numerik ya Terhadap semua variable gitu Yang masuk ke dalam model Karena itulah ada plus error biasanya Nah ini karena beberapa variable cannot be quantified easily Terkadang tidak lebih mudah Atau cukup mudah untuk bagaimana mengkuantitatifkan Contoh paling mudah adalah Percaya enggak sih kalau misalkan ya Gender may play a role in determining salary levels Jadi no offense Apakah laki-laki dan perempuan itu memiliki pendapatan yang berbeda dengan status yang sama Misalkan Nah ini kan bisa menjadi salah satu ini ya Salah satu modeling juga sebenarnya Apa sih yang mempengaruhi pendapatan seseorang Misalkan seperti itu Kita sebut gender Apakah laki-laki itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wanita Bisa ya, bisa tidak Nah kemudian Different ethnic groups may follow different consumption patterns Di sini kita bisa mengambil apa ya ibaratnya Contoh lainnya dalam hal ini etnis Atau ras Apakah ras atau kelompok atau komunitas ras tertentu Itu juga berpengaruh terhadap kebiasaan dalam mengkonsumsi sesuatu Misalkan saja kalau kita berbicara agama saja ya Kita berbicara bahwa manusia ada yang mempengaruhi nih Harga berpengaruh terhadap pengeluaran Atau harga berpengaruh terhadap konsumsi Oke, iya Tapi di beberapa etnik Misalkan saja agama Atau region Agama Islam Ketika pada Waktu-waktu tertentu Atau pattern tertentu Misalkan saja seperti Hari Idul Fitri Idul Adha Atau Maulid Nabi Dan seterusnya Terkadang Pengeluaran itu justru lebih membengkak Walaupun mungkin harganya Bisa dikatakan lebih tinggi Jadi Terkadang kalau kita berbicara teori permintaan Atau teori dari penawaran Kan jika harganya murah Permintaan akan naik Atau jika harga turun Permintaan akan naik Tapi di beberapa etnis Walaupun mungkin harganya lebih tinggi Tapi permintaan tetap naik Karena ada tadi Different consumption patterns Nah mungkin di agama Islam Di situ Kalau di agama Kristen Ataupun Protestan Ataupun Katolik Di The end of Years Biasanya ya Hari Natal Dan Tahun Baru Itu biasanya Konsumsi mereka Banyak di situ Nah Itu contoh lainnya Jadi Apakah yang pertama Gender May play a role Benar nggak sih Jenis kelamin itu Memengaruhi salary level Kemudian Different ethnic groups Memengaruhi pola konsumsi Atau kebiasaan konsumsi Antara atas yang satu Dengan yang atas lainnya Berbeda-beda Dan mungkin yang Lebih logik lagi Apakah educational level Biasanya di sini Educational level Can affect Earning from employment Nah That mean bahwa Benar nggak sih Level pendidikan itu Berpengaruhi terhadap Earning from employment Kalau bahasa yang lainnya Mungkin salary level Juga bisa Nah Dari hal itu kan Kita perlu ya Mengkuantitatifkan gender Laki-laki dan perempuan Different ethnic group Let's say Islam Kristen Apa lagi Konghuju Dan seterusnya Educational level Misalkan Kita bisa sebut SD SM PSMA Dari situlah It is A service To have Dummy For cross-sectional Variable But sometimes We do have For time series As well Nah Di sini Artinya apa Bahwa pada Prinsipnya Lebih mudah dalam Perlihatkan konsep Danis Gitu ya Secara konsep Cross-section Tapi Sesekali Kita juga bisa Loh Menggunakan Time series Gitu loh Atau Dengan Gabungan cross-section Dan time series Selama itu Ginali itu sendiri Sebagai contoh Ketika kita berbicara Change in a political Resim May affect production Ya Perubahan Resim politik Itu bisa jadi Dia akan mempengaruhi produksi Misalkan Pilkada serentak Kalau di Indonesia Pemilihan presiden Pemilihan gubernur Itu Kan perpindahan Resim politik Ya Nah Bisa gak sih Antara Oh ya Ada perpindahan Dan tidak ada perpindahan Nah Itulah daminya Di situ bisa jadi War Can Have An impact On economic Activities I think so Jadi Perang Ini bisa gak sih Berdampak pada Aktivitas ekonomi Ketika Iya perang Bisa kita Asumsikan Satu Dan Kalau misalkan Tidak ada perang Bisa kita Asumsikan Dua Atau Zero Dan Contoh lainnya Misalkan Certain days In a week Or certain month In a year Can be different effect In the fluctuation Of stock price Nah lalu di sini Ya Perubahan hari Kemudian hari-hari tertentu Itu bisa Merubah fluktuasi Dari pasar saham Misalkan Kemudian yang contoh lainnya Seasonal effects Are often observed In demand Of various product Itu salah satu contoh lainnya Oke Nah Sekarang gini Kita akan mencoba Mendemonstrasikan The use of dummy variables Tadi ya Dummy variables boneka Maksudnya gimana sih Kita melihat ya Following cross-sectional model di sini Yi sama dengan Beta 1 Tambah beta 2 X2i Ditambah U atau error As you wish I Kita melihat Bahwa The constant term In this question Measure the main value Of Yi When X2i Is equal to 0 Gitu ya Nah Model ini Mengasumsikan Semua data Dari observasi Itu sama Dalam hal ini Y sebagai variable Yang dipengaruhi Dan X sebagai variable Yang mempengaruhi Gitu ya Semuanya sama Tapi bagaimana Jika What if We have two different Subgroups Misalkan tadi Pendapatan Berpengaruh Terhadap pengeluaran Kita asumsikan Y nya adalah Pendapatan Eh Y nya adalah Pengeluaran X nya adalah Pendapatan Oke Tapi bagaimana Jika kita Memiliki Dua Subgroup yang berbeda Male Female For example Terus bagaimana Nah Padahal Oke Kita bicara Misalkan Oh ya Hasilnya Misalkan Positif Probabilitasnya Baik Statistiknya Baik Dan seterusnya Oke Gitu ya Berarti memang Berpengaruh Tapi Ya itu Informasi umum Bahwa pendapatan Berpengaruh Terhadap Jumlah pengeluaran Misalkan Semakin pendapatannya Naik Pengeluarnya Bertambah Ataupun Sebaliknya Maybe Like that Tapi gimana Kalau Kalau cowok Gimana Kalau yang cewek Gimana Kalau laki-laki Gimana Emang Pendapatannya Laki-laki Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Laki-laki Bisa Ya bisa Tidak Kan Kayak Apa ya Gini teori Aja ya Pasti ada Dua hal Gimana Kalau cewek Atau perempuan Nah Dari sinilah Muncul The use The question Here is How to quantify The information That comes from The different In the two groups One solution Is to Create a dummy Variable As follows D Nah Sama dengan Satu Formel Zero For Female Kayak gitu Jadi Kita membuat Satu modeling Boneka Yang mengatakan Bahwa Kalau satu itu male Zero itu Laki-perempuan Jadi ketika Nanti meregress lagi Lagi ya Classical linear Modelingnya Regression modelnya Itu bisa kelihatan Oh One Gitu ya Hasilnya Ternyata tidak signifikan Misalkan Terus yang zero Ternyata signifikan Oh Ketika secara umum Bicara Iya signifikan Tapi ketika Di breakdown Gitu ya Misalkan ada male Ada female Oh ternyata yang male Tidak signifikan Jadi mungkin Pendapatannya Laki-laki Memang meningkat Tapi pengeluarannya Bisa saja tetap Gitu loh Ataupun yang female Oh positif Signifikan Oh berarti Kalau Female pendapatannya Naik Pengeluarannya naik Mungkin Karena Kita berbicara Household Rumah tangga Mungkin laki-laki Lebih Apa ya Cenderung Tidak menghabiskan Sesuatu yang Sifatnya untuk Pengeluaran konsumtif Mungkin That's assumption Jadi Itu adalah suatu Contoh bagaimana Apa ya Outcomes Gitu ya Of the value itu Bisa menciptakan Sesuatu yang Lebih Lebih smooth Gitu ya Lebih Lebih Dalam Gitu Dan tidak hanya Sekedar generalisasi Saja Dalam Same effect Gitu loh Jadi dalam Efek yang sama X dan Y Terpengaruh Oke That's it Saya tahu About that Tapi Oh ada loh Dalam Misalkan dalam Deskriptif Anda Saya mengungkat Sample-nya ini Ada cowok Ada cewek Misalkan Ataupun Educational level Oh ternyata Gitu ya Kita sebut Educational level Yang lain Pendapatan Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Coba Misalkan SD Satu Lebih dari SD 0 Itu Lulusannya Itu gimana ya Oh ternyata SD Itu akan muncul Jadi pada prinsipnya Konsep Dummy variable Untuk mengkwantify The information That comes From the difference In the two groups Of Nah Contoh lainnya The use of dummy Variable Kita melihat Selanjutnya Yi sama dengan Beta 1 Tambah Beta 2 X2 Ditambah Beta 3 Dummy I Ditambah U1 Ataupun Error Nah Now we have Two case Jadi Kita mengembangkan Yi Sama dengan Beta 1 Ditambah Beta 2 X2 I Ditambah Beta 3 Zero For female Ditambah Error 1 Yi Sama dengan Beta 1 Ditambah Beta 2 X2 I Ditambah Error 1 Error 1 Nah itu untuk Di sama dengan 0 Atau Di sama dengan female Jadi disini Apakah 1 lebih baik dari 0 Dan 0 lebih baik dari 1 Tidak Semuanya sama Dalam skala kita Kemarin Kita diskusi juga Ada skala nominal Kemudian ada interval Rasio Dan lainnya Di Sama dengan 1 Lanjut Kemudian Yi Sama dengan Beta 1 Tambah Beta 2 X2 I Ditambah Beta 3 1 Yang artinya ini Untuk Laki-laki Formel Ditambah Error I Kemudian Y1 Sama dengan Beta 1 Ditambah Beta 3 Ditambah Beta 2 X2 Tambah Error Nah Hasilnya Misalkan seperti ini Oh Red points For male Green Gray points For female Nah Ketika kita berbicara Intercept Gitu ya Kalau tidak ada Pembedaan Variable Ataupun Quantify the information For two groups Or more Hasilnya Hanya satu Tapi ketika kita Intercept Variable Hasilnya akan Semakin Tadi Semakin Lebih deep Lebih smooth Gitu ya Memperlihatkan Adanya perbedaan Gitu ya Dimana Y berpengaruh Terhadap Misalkan X2 Seperti itu Disini ada Intercept lainnya Beta 1 Tambah Beta 3 Disini ada Beta 1 Berbedaan Bisa Terlihat Oh Ternyata Ini hanya Asumsi Sebagai Eksampel Saja Oh Ternyata Laki-laki Lebih Dalam Pendapatan Kalau Membaca Caranya Lebih Pengeluarannya Lebih Banyak Ternyata Dibandingkan Yang Cewek Seperti itu Nah It's just For case Gitu ya Nah Consider The same Case But Now The dummy Effecting The slope Nah Kita bicara Slope Dari Dummy Variable Pada Prinsipnya Kita Memasukkan Modeling Dalam Ekonometrik Yang Sama Y Sama Dengan Beta 1 Ditambah Beta 2 X 2 I I Individual Jadi I Disini Adalah Kita Sebut Sebagai Sample Beda 3 Dummy X2 I Ditambah Error I I Artinya Individual Nanti Ada Case Selain T T Artinya Time Tadi Saya Katakan Di Awal Bisa Kita Bermain Di Time Series Bisa Bermain Di Cross Session Ataupun Di Kolaborasinya Long Case Case I Disini Artinya Individual T Artinya Time Atau Waktu Waktu Dalam Time Series Atau Dalam Cross Section Now We Have Two Case Di Di Sama Dengan 0 Dan Di Sama Dengan 1 Pada Prinsipnya Kita Memasukkan Unsur Yang Sama Misalkan X 2 Ditambah Dengan Beta Dummy Dummy Ada tambahan Modeling Lagi Seperti Itu Jadi Misalkan Anda Mengangkat Ada 1 Sampai 2 Variable X Atau Variable Apapun Anda Menyebutnya Variable Respond Dependent Variable Yang Lain Kemudian Ketika Menambahkan Dummy Ini Masuk Kedalam Jejeran Variable Dependent Contoh Hasil Dummy Variable Cara Pembahasannya Kita Bisa Melihat Antara Y Dengan X Seperti Itu Ternyata Kita Bicara Individu Persebarannya Yang cowok Slopnya Lebih Berkembang Dibandingkan Yang Cewek Yang Perempuan Kalau Yang Cewek Persebarannya Itu Hampir Mengikuti Garis Gray Gray Lainnya Lainnya Kalau Yang Cowok Yang Laki-laki Ini Garisnya Nampak Menyebar Dari garis Itu Sendiri Dalam Slopnya Seperti Itu Nah Kemudian Ini contoh The Combined Effect Nanti 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 Teman Bisa Nyoba Di Beberapa Aplikasi Software Ini Econometrics Let's Say Tata SPSS Fuse Etc Terah Hasilnya Kurang lebih Seperti ini Case Of Education Ini Contoh Penulisan Damis With Multiple Categories Misalkan Teman-teman Tidak hanya Male Dan Female Tadi Mudah Sekali Hanya Hanya Dua Tapi Kalau Multiple Contoh Dalam Education Dami Satu Satu Sama Dengan Primary Early Primary PAU TK SD Kemudian D2 Atau Dami Dua Sama Dengan Satu E Secondary Misalkan SMP Ataupun Yang Lain Zero Otherwise Dari Terry S Teradakan Seterusnya Dari Bahelor Ataupun Bahelor Science Ataupun Master Science Sampai S2 Ini Cara Penulisan Dari Dami Variable Misalkan Kita Mengestimasi Semuanya Yang Kita Bicara Education Dami Dami Variable Kita Mengestimasikan Semuanya Dimasukkan Semuanya X2 Ditambah Alpha 1 Dami 2 Tambah Alpha 2 Dami 3 Ditambah Alpha 3 Dami 4 Tambah Alpha 4 Dami 5 Tambah error Not That One Dami In The Case B 1 Exclude Exclude From The Model Jadi Disini Kita Mengasumsikan Bahwa Early Primary Misalkan Primary School Itu Masuk Kedalam Model Yang Pertama Dalam Apa Yang Seperti Pernah Saya Sampaikan Anda Memasukkan Variable Apapun Ketika Dimasukkan Dalam Modeling Regresi Itu Mesti Keluar Semua Nilainya Tapi Apakah Itu It's Fact Or Fact Fakta Atau Bohong Hoax Kalau orang Indonesia Ngomongnya Consider D2 Sama Dengan 1 D3 D4 D5 Sama Dengan 0 Kembali Lagi Dami Pada Prinsipnya 0 And 1 Disini Kalau Lebih Dari Dua Kategori Konsepnya Penulisan The Block On Solution Seperti Ini Tetap Menuliskan Tapi 0 1 0 1 0 1 Seperti Itu Kemudian Ini Contoh Hasilnya Lebih Apa Ya Lebih Lebih Terlihat Oh Yang Blue Ternyata Lebih Menyebar Yang Grey Ternyata Lebih Mendekat Dengan Garis Oh Berarti Untuk Grey General School Itu Lebih Mungkin Berpengaruh Terhadap Salary Level Dibandingkan Misalkan Vokasi School Yang Hijau Mungkin Lebih Menyebar Or Worker School Jadi Sekolah Khusus Untuk SMK Misal Ini Hasilnya Sedikit Lebih Melebar Juga Technical School Lebih Melebar Juga Yang Berarti Paling Memungkinkan Untuk Menciptakan Pengaruh Terhadap Terhadap Salary Level Orang Yang Sekolah Di General School At least Misalkan SMA Terus Kemudian Nanti Bisa Masuk Kuliah Mungkin Paradigma Seperti Ini Hanya Asumsi Tidak Menjadi Data Valid Cara Membacanya Seperti Itu Anda Bisa Membandingkan Akhirnya Oh Ternyata Orang Yang Berpendidikan Di SMA Itu Punya Kesempatan Untuk Meningkatkan Tingkat Pendidikan Lebih Dibandingkan Nah Dibandingkan Dengan Technical School Vocational School And Worker School Why Nah Dalam Kenapa Dalam Faktanya In fact Mungkin SMA Lebih Contoh Langsung Masuk Ke Perguruan Tinggi Dibandingkan SMK Atau Vokasi Ataupun Technical School Mungkin That Is Just For Example Not Fact In Phenomenal Nah Using More Than One Dummy Bisa Nggak Kita Maka Lebih Dari Satu Dummy Bisa Banget Silahkan Misalkan Gender Male Male Educational Primary Early Secondary Teri Teri Bahal Master Bahkan Sampai Filosofis Doktoral Age Less Less Than You Know 30 30 40 More Than 40 Etc Occupation Misalkan Unskilled Skill Clinical Self Employee Etc Ada Ada Lagi Misalkan SMS Misalkan Small Medium Enterprises Small Enterprises Medium Enterprises Middle End Enterprises Maybe Jadi UMKM Misalkan Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Itu Didummy Kan Bisa Mikro Satu Dan Kalau Misalkan Nggak Mikro Zero Selesai Misalkan petani Anda mau research Project terkait petani Dia punya sawah Apa enggak sih Sebenarnya Misalkan Anda Tanya Dan hasilnya Misalkan Oh iya Bibit Bibit Ataupun pendapatan Dari petani Itu memang berpengaruh Terhadap Pengeluarannya Ataupun kebalikannya Misalkan Anda bisa cek Ini Penghasilannya Petani Berapa Education Levelnya Petani Berapa Usia Petani Berapa Kemudian Occupation Atau Pengalaman Kerjanya Itu Berapa Tahun Jadi Anda Bisa langsung Ngasih Solusi Oh ternyata Iya Memang berpengaruh Tapi pada Kasus Petani Yang Educational Levelnya Minimal SMP Dia bisa Memiliki Pendapatan Lebih tinggi Atau Mungkin Dia primary Dia nggak lulus SD Tapi Agnya Usianya Dia udah 50 tahun Berarti kan Berpengalaman Mungkin ya Kalau kita berbicara Orang kan Berpengalaman Biasanya pada Long Long Age Dalam Skill Full Dalam Usia Kerjanya Ataupun Interpretasi Yang lain The same As Before Jadi Tidak terlalu Kaku Sebenarnya Kalau Memasukkan Dummy Menjadi Lebih Unik Dan Lebih Dalam Lebih Smooth Ternyata Iya Memang Berpengaruh Tapi Berpengaruh Pada Case Yang Mana Langsung General Gelondongan Selesai Itu Tidak Oh Ax Berpengaruh Terhadap Biar That Set Selesai Karena Ini Ini Tapi Dengan Masukan Dummy Oh Ternyata Pada Kasus Ini Oh Pada Kasus B Oh Ternyata Pada Kasus X Yang Lebih muda Orang Lebih Tanggap Oh Ternyata Education Lebih Tinggi Tadi Kalimatnya Bisa Lebih Smooth Hasilnya Bisa Lebih Menarik Dan Seterusnya Sessional Dummy Variable Depends On The Frequency Shared Data Quarterly Monthly Daily Itu Juga Bisa Nah Biasanya Untuk Konsep Kita Menggunakan Chow Test For Structural Stability Jadi Step One Adalah Mengestimasi Dari Regresi Dasar Atau Equation Atau Basic Regresi Equation For Example Y I Individu Sama Dengan Beta Satu Tambah Beta 2 X 2 I Ditambah Error I Nah For Three Different Data Sets Nah All Sample N N N Kecil Kemudian Period Before The Shock N Satu Period After Shock Gitu Ya Kalau Misalkan Chow Test Kemudian Pake Pipe Sample Test Extra Gitu Bisa Juga Dan Sangat Terlihat Keren Keren Dalam Hal Ini Adalah Lebih Isian Datanya Bisa Lebih Menarik Untuk Disampaikan Lebih Menarik Untuk Dikembangkan Dalam Ilmu Ekonometrics Tentunya Nah Ini Contoh Lainnya Kemudian Dari Step Tiga Menghitung Mengkalkulate The F Statistic Gitu Dan Step Four Jika F Statistical Bigger Than F Critical Let's See F K N Min 2 K Kemudian The Dummy Variable Test For 2 Stability Kembali Lagi Saya Tekankan Sekali Lagi The Dummy Variable Test Is Much Better Because A Single Equation Is Used To Provide Set Of Estimate Coefficient For 2 Or More Structure Tadi Saya Katakan Tidak Hanya Sekedar X Y Saja Tapi X Dimana Dummy I Sama Dengan 0 Dummy Misalkan Dummy Y Atau Dummy Silahkan Kasih Kalimat Apapun Dummy 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 Sama Dummy Sub Gitu Akhirnya Estimate Coefficient Lebih Berkembang Gitu And Then One Only Decree Of Freedom Is Lost For Freedom Use Next A Large Sample Is Being Used For The Estimation And Last But Not Least It Profit Used With Information Regularly The Exit Nature Of The Parameter Instability Lebih Menjadikan Data Kita Ketika Bicara Data Ekonometriksnya Lebih Stabil Karena Apa Kita Melihat Dari Berbagai Sudut Pandang Tidak Satu Sudut Pandang Tadi General Set Datamu Apa X Y Tanpa Melihat Dia Itu Misalkan Sample Anda Itu Gimana Pendidikannya Gimana Etnisnya Apa Jenis Kelaminya Ketika Memasukkan Itu Unsur Tadi Jenis Kelamin Sebagainya Datasetnya Kan Akan Lebih Nature Lebih Dapat Dibandingkan Hanya Cuma X Dan Y Anda Tutup Mata Untuk Yang Education Sex Dan Lainnya Jenis Kelamin Dan Sebagainya Seperti Seperti Itu Ya Saya Rasa Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Ketika Nanti Ada Pertanyaan Ataupun Lainnya Bisa Via Email Ataupun Via WA So Jangan Takut Pakai Dummy Variable Karena The Dummy Variable Test It's Much Better Than It's Only Ordinary Variable Ataupun Tergantung Kebutuhan Juga Sebenarnya Kalau Mengkuantitatifkan Karena Basis Kualitatif Information Kadang Tidak Semua Bisa Dikuantitatifkan Suka Tidak Suka Ya Anda Suka Tapi Misalkan Mau Satu Hal Misalkan Mau Nyoba Di Konsep Apa Management Misalkan Di Ilmu Management Pemasaran Ingin Coba Tes Produk Ke Lapangan Produknya Diterima Oleh Masyarakat Tidak Sesarannya Kan Harus Jelas Apa Mempengaruhi Produk Itu Bisa Diterima Ya Misalkan Harga Oke Harga Kita Lihat Yang Membeli Harga Sample Siapa Saja Orang Jenis Kelaminya Apa Pekerjaan Sehari-harinya Apa Educational Levelnya Apa Salary Levelnya Berapa Itu Masukan Itu Semua Oh Ternyata Harga Berpengaruh Terhadap Diterimanya Produk Di pasar Dengan Catatan Bahwa Misalkan Produk Anda Kosmetik Mungkin Sasarannya Sample Banyaknya Mungkin Cewek Dengan Latar Belakang Pendidikan S1 Misalkan Ataupun Yang Lainnya Terus Kemudian Dengan Salary Level Yang Sekian Dan Sebagainya Dengan Memasukkan Demi Variable Itu Akhirnya Lebih Jelas Lebih Clear Dan Lebih Smooth Dalam Interpretasi Hasilnya Seperti itu Contohnya Oke Saya rasa Seperti itu Terima kasih atas Atensinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh